Halo guys kembali lagi bersama saya di channel ini Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana caranya untuk mengganti background di PPT dengan gambar lain teman-teman Nah bagaimana caranya tonton terus video ini Yang pertama tentu saja teman-teman harus menyiapkan backgroundnya Oke kita download saja misalnya di Google Misalnya saya ingin membuat background PPT yang minimalis saja ya teman-teman Nah teman-teman bisa pilih nih backgroundnya mau seperti apa Disini banyak banget kan Nah misalnya ini klik kanan Kita save image bisa juga download Tapi biasanya saya pakai save image Kita kasih nama disini 4 Oke jika sudah terdownload seperti ini Kita kembali ke PPT ya teman-teman Oke kita tambah slide nya Oke 5 saja ya misalnya Setelah itu teman-teman arahkan kursus ke slide 1 Kemudian teman-teman klik kanan di slide 1 Teman-teman pilih format background teman-teman Nah setelah itu Kita kembali ke PPT ya teman-teman Teman-teman akan muncul tampilan pop up seperti ini Jika sudah teman-teman pilih picture or texture fill teman-teman Klik Nah ini sudah bawaan dari PPT ya teman-teman Bisa kita ganti Kita ganti dengan cara picture shot Teman-teman pilih insert Nah setelah itu teman-teman pilih From a file Atau juga bisa mencari secara online Tapi karena sudah kita download tadi Jadi saya pilih from a file Kemudian teman-teman cari tadi teman-teman simpan dimana Saya di bagian download Oke Nah setelah itu teman-teman silahkan pilih mau pakai yang mana Misalnya untuk cover ya saya pakai dulu nomor 2 Kemudian insert Nah setelah itu bisa teman-teman pilih apply to all Maksudnya disini adalah untuk semuanya Kalau kita hanya menggunakan satu background saja teman-teman Nah misalnya kita mau ganti nih Kita punya beberapa background Jadi yang tampilan cover dan lain-lain itu berbeda Kita klik yang kedua Setelah itu teman-teman klik kanan Pilih format background lagi Pilih picture or texture fill Kemudian teman-teman pilih picture source Insert From a file Nah teman-teman bisa Saya disini mau yang mana Misalnya saya ingin tambahkan yang nomor 3 Kemudian insert Nah jika teman-teman hanya ingin tampilan ini ada di slide ini Maka teman-teman tidak perlu klik apply to all ya teman-teman Karena kalau teman-teman apply to all Maka akan mengikuti semuanya Oke Saya ulangi misalnya kita contohkan lagi Satu ya yang nomor 3 teman-teman Klik kanan Kemudian format background Setelah itu picture source Insert From a file Kemudian kita pilih Sal yang nomor 4 Setelah itu kita insert Nah seperti ini teman-teman Jadi berbeda ya Antara cover Slide 2 dan slide 3 Tapi slide 4 dan 5 Masih sesuai yang cover pertama tadi Karena kita pilih apply to all Nah kemudian teman-teman ingin mengurangi transparansi dari Ini dari background yang sudah kita tambahkan Bisa dikurangi teman-teman Misalnya kita Kita masukkan lagi ya Klik kanan Format background Setelah itu pilih picture or texture fill Kita insert Format file Kemudian kita pilih yang terakhir Nomor 1 saja ya teman-teman Kemudian insert Kan tampilannya masih cerah seperti ini ya teman-teman Teman-teman ingin mengurangi transparansinya Caranya teman-teman klik bagian transparansi ini Kemudian teman-teman Atur sesuai keinginan teman-teman Nah itu Seperti itu dia berubah ya teman-teman Jadi Sampai tidak kelihatan Kalau sudah 100% Misalnya kita pengen pakai yang ini saja 36% Jadi Punya background Tapi tidak terlalu kelihatan Nah kemudian tinggal kita masukkan Kata-katanya misalnya Background Saya tulis IWP Channel Nah berhasil ya teman-teman Kita Zoom Preview Nah berhasil Ini slide 1 Slide 2 Slide 3 Ini slide 4 Yang kita kurangi tadi Transparansinya Kemudian slide 5 Nah mungkin sekian teman-teman Video tutorial kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe Terima kasih sudah menonton